Ada yang penasaran atau enggak ya? Pasti enggak penasaran sih Assalamualaikum teman-teman Saya Randy Adha, Sekilas IT Jadi video kali ini tuh saya mau rakit PC Karena editor sekarang udah butuh PC yang cukup tinggi Biar lebih banyak itu ngedit videonya lebih cepat Akhirnya saya akan buatkan PC-nya gitu kan Untuk dipakai ngedit-ngedit video di Sekilas IT Nah, pasti teman-teman ada yang penasaran atau enggak ya? Pasti enggak penasaran Apa aja gitu barang-barangnya yang saya mau pakai di sini Kebetulan saya kurang enak badan Jadi por-pornya sedikit menurun Tapi tetap harus buat video gitu kan Ya udah, saya langsung aja kenalkan dari casingnya aja dulu Karena di sini kelihatan langsung ya si casingnya Nah, ini si casingnya tuh dari PC cooler PC cooler berapa? 200 MES ya ME200 MES Nah, ini tuh untuk si air flow-nya ini udah sangat cukup sekali Karena di depannya ini ada bolong-bolongnya Terus di pinggirnya juga ada bolong-bolongnya Nanti saya akan pasangkan fan tambahan Ini dari PC cooler juga Si FRGB Halo Ya, isinya 3, 120 mm si fan-nya Saya akan pasang di sini 3 Untuk bisa ngebantu air flow lebih bagus lagi Terus nanti di belakangnya Saya akan kasih satu fan lagi untuk exhaust-nya Karena nanti si PC ini tuh bakalan bekerja keras Makanya saya butuh fan yang cukup bagus juga Untuk bisa membuat sirkulasi di dalam casing tuh menjadi bagus Terus untuk si cooler-nya Nah, mantap juga ini ya Ini adalah PC cooler GIC-X360 Jadi pake radiator yang 360 mm Ada 3 fan-nya juga ARGB juga Kenapa saya pake 360? Prosesor-nya bakalan menggunakan seri mid-end atau high-end Nanti gak tau datangnya yang mana dulu gitu kan Jadi saya udah siapkan pendingin prosesor yang tangguh juga gitu Gak tangguh-tangguh saya pake 360 mm Biar temen-temen gak penasaran gitu Jadi saya akan buka aja Karena ini masih baru-baru semua Makanya harus di-unboxing dulu Wah, mantap Wow Nah, ini di dalamnya Ini ada buku manual Terus buku garansi Dan ini dia penampakan di dalam Oke, kita keluarkan dulu Ada 3 fans Fans-nya juga udah wajib warna putih juga Nah, si PC cooler ini tuh kemarin pernah review juga ya Yang HS8 Ternyata performanya cukup bagus Gak tau nih nanti Si IE Watercooler ini Kalo misalkan dipake prosesor high-end Bakalan seperti apa ketangguhannya Oke, temen-temen Ini adalah si PC cooler GI CX360 Jadi sisanya juga ini warna putih Semuanya warna putih Fan-nya juga warna putih ARGB lagi Mantap banget ini kayaknya ya Udah warna putih-putih Ada yang nanya lagi pasti nih Bang, pake prosesor apa? Nah, untuk prosesornya Disini ada 2 pilihan Yang pertama ada Ryzen 5 3600 XT Dan yang keduanya ada Ryzen 9 3900 X Nah, gitu Jadi ada 2 prosesor Nanti kira-kira kebutuhannya Kalo misalkan udah cukup dengan Ryzen 5 Yaudah pake Ryzen 5 Tapi kalo misalkan kurang powerful Pake Ryzen 9-nya gitu Jadi tetap disini saya gunakan Si Apa? Ayo Water Cooler 360 Untuk jaga-jaga Gitu Oke Untuk pandar bot-nya langsung lah ya Nah Ini disini saya akan menggunakan Make B550M Mortar B550 Kenapa? Karena ini udah support Untuk Ryzen Seri 3000 Ryzen seri 5000 Ini udah cocok juga Terus Ryzen 5 3600 XT Juga udah cocok Ryzen 9-3100 Juga udah cocok Jadi Saya andalkan Si MSI Make B550M Kenapa bang Yang M gitu kan Gak yang Gedenya sekalian Ya kebetulan Adanya ini Yaudah Pakainya ini Terus Kita langsung aja lah Untuk PGA Card-nya Karena ini langsung-langsung aja Untuk PGA Card-nya Saya akan menggunakan Jotax Gaming Twin AOC RTE 3060 Jadi gak tanggung-tanggung Ini Ya cukup mahal juga ya Sekarang RTE 3060 Di pasaran berapa ya 13 jutaan gitu ya Kurang lebih lah gitu ya Jadi untuk Apa? Mendukung performa nanti Si editor tuh Biar lebih ngebut Kita lang Ngedit-ngeditnya Saya pake Pakekan CRTE 3060 Untuk Memory Rang Disini saya ada 2 pilihan Nah Ada dari Team Group T-Force ya Disini juga Dua-duanya Sama sih Dari T-Force Extreme Ada juga dari XPG Dia 50 Itu sama-sama Warna putih Nah Ada 2 Warna putih Jadi nanti Kira-kira Cocok yang mana Suka yang mana Antara 2 ini Kita akan pake Lanjut lagi Untuk Storage Karena disini Membutuhkan Performa yang lebih cepat Jadi saya akan Menggunakan NVMe Tapi gak semuanya Ini kan Masing-masing 1TB Jadi Mau dipake 1 aja Mungkin Saya bakalan Pilih yang Ini aja deh S50 Lite GameX XPG GameX S50 Lite Ini yang 1TB Untuk power supply Disini akan Menggunakan Deepcool DQ 850 MP2 L Ini juga Sudah pernah Saya review Sudah pernah Saya pake Tapi Menurut saya Ini Performanya Sudah Sangat Cukup Baik Sekali Jadi Ya udah Pakainya Si DQ 850 MP2 L Nah Untuk Periferal Saya juga Memberikan Yang Cukup Mahal Juga Disini Untuk Editor Karena Kemarin Sudah Review Logitech Logitech G512 Carbon Yang Brown Katanya Yang Brown Cukup Ini Lumayan Juga Harganya Keyboard Mantap Nanti Bisa Dipakekan Software Gihab Ada Macronya Juga Bisa Dipake Untuk Editing Hairset Gihab 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 Pokoknya Mantap Untuk Main Game Untuk Ngedit Juga Keren Juga Untuk Mouse Pake Dipul MC310 Ini Kayaknya Di Indonesia Belum Ada Jadi Special Edition Spesial Sama Mouse Pad Nya Juga Gm 810 Ini Sekarang Udah Semuanya Saya Kenalkan Untuk Harganya Nanti Di Akhir Video Sekarang Kita Loh Saja Rakit Oke Let's Go habit To Bang 2 Arm Hand Terima kasih telah menonton 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 The battle begins Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton